Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan pembangunan rumah susun ASN di Ibu Kota Nusantara selesai pada bulan Desember 2024. Berkaitan dengan itu, Komisi 5 DPR RI memastikan langsung progres pembangunan 47 rusun yang ada di IKN agar dapat selesai sesuai target. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe menilai pembangunan rusun ASN telah berjalan sesuai harapan. Robert berharap rusun ASN di IKN dapat menjadi prototipe atau percontohan untuk pembangunan rusun di wilayah lain. Kami harapkan rumah susun yang dibangun di IKN ini menjadi prototipe untuk rumah susun di seluruh Indonesia nanti ke depan. Kalau seperti itu, bagaimana kita tadi masuk nyaman, luas, dan sebagainya, fasilitasnya lengkap, pasti semua ASN ingin untuk menempati rumah susun yang kualitas dan speknya seperti itu. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Taman Nuri berharap intensitas kinerja pembangunan IKN tidak menurun. Tak hanya rusun ASN, fasilitas bandara IKN diharapkan dapat segera rampung untuk memudahkan mobilisasi perpindahan ibu kota. Rusun ASN itu pekerjaannya bertahap, jadi mungkin ini sudah 4 tower, kemudian nanti nambah lagi sekian tower, nanti nambah lagi sekian tower, sehingga sekian ribu orang itu bisa masuk bersama-sama dengan TNI dan kepolisian. Dari IKN, Muhammad Samsul Fajri, TVR Parlemen, melaporkan.